Intro Adik-adik, sekarang kita ketemu Dalam soal-soal bab 15 Untuk menyingkat waktu, mari kita bahas Soal nomor 1 Pada tanggal 19 Desember 1961 Presiden Soekarno mengumumkan Tri Kora atau Tiga Komando Rakyat Kepada seluruh rakyat dan angkatan Bersenjata Republik Indonesia Salah satu isi pokok dari Tri Kora adalah A. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua Buatan kolonial Belanda B. Perkuat ketahanan revolusi Indonesia C. Perkuat persatuan Indonesia D. Hancurkan Nikolim E. Tingkatkan semangat perjuangan Oke, untuk soal ini mari kita bahas Bersama-sama Tri Kora Ini dicanangkan pada tanggal 19 Desember Tahun 61 Ini dalam rangka memperingati Agresi Militer Belanda Kedua Ini di alun-alun utara Yogyakarta Ini dikumandangkan oleh Presiden Soekarno Jadi isi Tri Kora yang pertama Tri Kora yang pertama Isi Tri Kora yang pertama adalah Satu Gagalkan Ini betul Gagalkan dan seterusnya Pembentukan negara boneka Papua Bikinan Belanda Yang kedua Kibarkan Sang Merah Putih Di Irian Barat Tanah Air kita Dan ketiga Bersiaplah Untuk Mobilisasi Umum Nah Jadi Ini isi dari Tri Kora Maka jawaban soal nomor satu Salah satu isi dari Tri Kora adalah Gagalkan Pembentukan negara boneka Papua Buatan kolonial Belanda Jadi jawabnya yang A Gitu ya Nomor satu Jawabnya A Lanjut Nomor dua Pada masa pemerintahan Orde Baru Indonesia menegaskan Politik luar negeri Yang bebas aktif Dengan menjadi anggota BB Kembali Yaitu pada tanggal 28 September 1966 Dan juga Memulihkan hubungan Politik, ekonomi Dan sosial budaya Dengan negara A Filipina B Malaysia C Singapura Di Sri Lanka India Jadi Untuk menjawab nomor dua ini Pertanyaan terakhir Hubungan diplomatik Yang dibolehkan itu ya Kita ingat 196263 Kita ada konfrontasi Dengan Malaysia Dengan Malaysia Dengan Malaysia Malaysia ini Ketika Inggris Mendirikan Persekutuan Tanah Melayu Sukarno Melentangnya Bungano Menentang Kemudian Membentuk Kogam Komando Ganjang Malaysia Dan kemudian Menganangkan Dwi Kora Nah Puncaknya Ketika Malaysia Terpilih Sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB Indonesia Marah Indonesia Keluar Dari PBB Kemudian Indonesia Juga Memutuskan Hubungan Diplomatik Dengan Malaysia Tetapi Ketika Regime Berganti Regime Ode Lama Digantikan Regime Ode Baru Terjadi Perubahan Politik Sehingga Indonesia Kembali Menjadi Anggota PBB Anggota Yang ke-60 Dan Indonesia Memulihkan Hubungan Diplomatik Dengan Negara Malaysia Yaitu Melalui Jakarta Jakarta Akor Tanggal 11 Agustus 1966 Lanjut Nomor Tiga Konsekuensi Dari Penerapan Dewi Fungsi Apri Pada Tahun 1984 Adalah Bahwa Hampir Semua Gubernur Berlatar Belakang Militer Salah Satu Provinsi Yang Tidak Munya Gubernur Yang Berlatar Belakang Militer Gubernur Dari A Sumater Selatan B Kalimantan Selatan C Sulawesi Selatan Indonesia Tenggara Timur D Bali A B C Julas Militer Yang Tidak Punya Gubernur Militer Adalah Bali Kita Tau Pak Ida Bagus Mantra Gubernur Yang Terkenal Itu Beliau Adalah Seorang Ilmuwan Bidang Sastra Dari Universitas Sudayana Sebelumnya Purbo Caroko Juga Ilmuwan Kemudian Tidak Bagus Ilmuwan Jadi Yang Tidak Punya Gubernur Militer Adalah Bali Lanjut Nomor Berikutnya Nomor Empat Program Benteng Adalah Salah Satu Program Ekonomi Di Bapak Kabinet Ali Sastro Amicoyo Program Benteng Berupaya Untuk Mendorong Berkembangnya Pengusaha Kecil Program Ini Direncanakan Dengan Cara Satu Memasibkan Perusahaan Perusahaan Asing Untuk Melatih Tenaga Indonesia Dua Mendirikan Perusahaan Negara Tiga Memberikan Kredit Bagi Pengusaha Nasional Empat Memberikan Perlindungan Hukum Yang Jelas Jadi Program Benteng Ini Merupakan Bentuk Program Ekonomi Yang Berusaha Mengubah Sistem Ekonomi Kolonial Sistem Ekonomi Kolonial Kolonial Menuju Sistem Ekonomi Nasional Nah Dengan Cara Apa Menciptakan Kelas Menengah Di Kalangan Periduk Peribumi Yaitu Menciptakan Pengusaha Peribumi Caranya Apa Caranya Satu Mewajibkan Perusahaan Asing Untuk Melalih Tenaga Indonesia Dan Yang Ketiga Atau Yang Kedua Memberikan Kredit Bagi Pengusaha Nasional Ini Jadi Jawabnya Satu Dan Tiga B Namun Ingat Program Ini Gagal Karena Apa Kita Ingat Pengusaha Nasional Sifatnya Konsumtif Dan Instan Beda Dengan Pengusaha Timur Asing Yang Lebih Tahan Banting Dan Lebih Berpengalaman Meskipun Nanti Digantikan Nanti Dilanjutkan oleh Ekonomi Alibaba Program Ini Pun Juga Gagal Oke Nomor Empat Satu Dan Tiga Betul B Jawabnya Lanjut Nomor Berikutnya Nomor Lima Pelaksanaan Demokrasi Liberal Di Indonesia Membawa Perubahan Di berbagai Bidang Kehidupan Kecuali A Penyaluran Aspirasi Masyarakat Semakin Terbuka B Banyak Partai Bermunculan Dan Pergantian Kabinet Sileh Berganti C Kebebasan Individu Semakin Luas Untuk Direalisasikan D Kebijakan Ekonomi Lebih Perbiak Kepada Kalangan Rakyat Kecil Dan E Konflik Korisonal Di kalangan Pendukung Partai Politik Terjadi Demokrasi Liberal Liberal Sering Juga Dicebut Demokrasi Parlementer Nah Ini Terjadi Atau Berlangsung Tahun 1950 Sampai 159 Sejak Kita Kembali Ke negara Kesatuan Sampai Dekret Presiden 50 59 Disini Sistem Multipartai Dimana Kita Menggunakan UUDS 50 Sistem Parlementer Yang berlaku Selama ini Ada Tujuh Kali Pergantian Kabinet Dan Multipartai Sehingga Rakyat Itu Lebih Banyak Aspirasi Bisa Disalurkan Dan Kebanyakan Lebih Mempentingkan Gulungannya Yang Paling Tidak Mungkin Pada Masa Itu Adalah Karena Ini Pertanyaannya Pake Kecuali Adalah Kebijakan Ekonomi Lebih Perbiak Kepada Kalangan Rakyat Kecil Karena Apa Saat Itu Semua Partai Mementingkan Mementingkan Golungannya Bahkan Setara Politik Kita Instabilitas Politik Karena Jatuh Bangunnya Kabinet Kemudian Konstituanta Juga Tidak Bisa Segera Mementuk Undang Dasar Negara Kacau Dan Banyak Terdari Pemberontakan Jadi Nomor 5 Jawabnya D Gitu Ya Oke Oke Kita Lanjutkan Soal Nomor 6 Selama Pemerintahan Orde Baru Proses Pemilihan Presiden Oleh MPR Dapat Dilaksanakan Secara Teratur Sesuai Pemilihan Umum Ini Pernyataan Benar Ya Dik Ya Nah Orde Baru Itu Pemilu Tahun 1971 Kemudian 77 Kemudian 82 87 92 97 1 2 3 4 5 6 6 Kali Pemilu Hanya 71 Sampai 77 Yang 6 Tahun Ini Hanya 5 Tahun Sekali Ini Boleh Dikatakan Teratur Jadi Pernyataannya Benar Sebab Lembaga MPR Pada Masa Orde Baru Mempunyai Tugas Mengangkat Presiden Dan Wakil Presiden Selain Menerapkan Garis Besar Haluan Negara Atau KBAN Betul Ya Jadi Ini Betul Tapi Keduanya Tidak Ada Hubungan Sebab Akibat Jadi Nomor 6 Ini Jawabnya Benar B Pernyataan Benar Alasan Benar Tetapi Keduanya Tidak Ada Hubungan Sebab Akibat Gitu Ya Betul Tugas MPR Adalah Memilih Presiden Dan Wakil Presiden Serta Menetapkan KPHN Atau Garis-garis Besar Haluan Negara Oke Lanjut Nomor Berikutnya Nomor 7 Pada Tanggal 17 Agustus 1950 Republik Indonesia Serikat Atau Res Dibubarkan Secara Resmi Dan Indonesia Kembali Ke Bentuk Negara Kesatuan Betul Kalau Pada Masa Res Menggunakan Konstitusi Res Atau Keres Pada Masa 17 Agustus 50 Kita Menggunakan UDS 50 Dan Mulai Saat Itu Kita Bentuk Parlementer Atau Demasa Dimulainya Demokrasi Liberal Sebab Banyak Negara Bagian Res Yang Masih Loyal Kepada Belanda Jadi Ketika Kita Kembali Ke Negara Kesatuan Res Ini Sudah Tidak Didukung Karena Res Ini Tidak Didukung Ideologi Yang Jelas Sehingga Banyak Negara Negara Bagian Yang Tidak Mendukung Res Dan Mendukung RI NKRI Jadi Pernyataannya Salah Alasan Benar Pernyataan Salah Jadi Jawabnya C Nomor 7 Oke Lanjut Nomor 8 Dekrit Presiden 5 Juli 59 Menetapkan Berlakunya Kembali Undang-Undang Dasar 45 Sebagaimana Yang Dikasahkan Oleh PPKI Pada Tanggal 7 18 Agud 45 Pernyataan Pernyataan Benar Dekrit Presiden 5 Juli 59 Itu Adalah Kembali Ke UUD 45 Kemudian Dibubarkannya Konstituantel Konstituantel Hasil Pemilu 55 Ini Ya Dan Dibenduknya DPS Dan MPRS Jadi Pernyataannya Benar Sebab Presiden Soekarno Menyampaikan Pidato Penemuan Kembali Repolusi Kita Pada Upacara Proklamasi 17 159 Ini Betul Juga Nanti Jadikan GPAN Tapi Keduanya Tidak Ada Hubungan Sebab Akibat Maka Jawabnya Adalah B Nomor 8 Kita Masuk Nomor 9 Indikator Pengekangan Kebebasan Berpolitik Pada Masa Orde Baru Dapat Diketahui Melalui Kebijaksanaan Kebijaksanaan Dibawah Ini Kecuali A Melarang PNS Pemilu B Melarang PNS Mendirikan Partai Politik C Hanya Mengizinkan Tiga Konsesan Pemilu D Memperbulikan Militar Terlibat Dalam Dunia Politik Dan E Mengerahkan PNS Dan PAPRI Memilih Partai Politik Tentu Jadi Ini Pengekangan Jadi Tidak Kebebasan Berpolitik Pada Masa Orde Baru Yang A Melarang PNS Ikut Pemilu Salah PNS Boleh Ikut Pemilu Bahkan Dalam Beberapa Hal Diarakan Ke Satu Golongan Tentu Melarang PNS Mendirikan Politik Zaman Ode Baru Tidak Ada Partai Politik Baru Bahkan Malah Musi Yang Terjadi Peleburan Berbapak Partai Menjadi Satu Partai Nah Yang Tepat C Hanya Mengizinkan Tiga Kontesan Pemilu Menurut Suharto Ada P3 Dua Parpol P3 Dan PDI Dan Satu Golongan Yaitu Golongan Karya Nah Pengekangan Kebebasan Politik Atau Penyederaan Partai Ini Menurut Suharto Tujuannya Agar Terjadi Stabilitas Politik Sehingga Dapat Melakukan Pemulihan Ekonomi Jadi Setiapnya Hanya Mengizinkan Tiga Kontesan Pemilu Dan Yang Dapat Kita Lihat Ketika Orde Baru Jatuh Masuk Ke Repormasi Pemilu Pertama Era Repormasi Tahun 1999 Diikuti 48 Parpol Luar Biasa Yuboria Politiknya Oke Gitu Ya Guys Kita Lanjut Kembali Soal Nomor Berikutnya Sepuluh Pemberlakuan Soekarno 1966 Mengakibatkan Peristiwa Satu Penyerahan Pemerintah Republik Indonesia Dari Soekarno Kepada Pejabat Sementara Soekarno Dua Pengangkatan Soekarno Menjadi Koordinator Keamanan Tiga Pemberendian Soekarno Sebagai Pejabat Sementara Presiden Empat Pemberian Pemenang Kepada Soekarno Untuk Mengawasi Keadaan Bahaya Jadi Menurut Soekarno Super Semar Itu Adalah Sulat Perintah Biasa Penubasan Seorang Presiden Kepada Pangkostrat Saat Itu Jadi Kepada Soeharto Koordinator Keamanan Waktu itu Nah Jadi Inti Dari Super Semar Adalah Pengangkatan Soeharto Menjadi Koordinator Keamanan Dua Ini Benar Kalau Penyerahan Pemerintah Ini Salah Satu Benar Satu Salah Dua Benar Otomatis Dua Dan Empat Ini Dan Pemberian Menang Kepada Suara Untuk Mengawasi Keadaan Bahaya Nah Jadi Bukan Penyerahan Kekuasaan Yang Harus Ingat Itu Meskipun Tafsir Resim Ode Baru Berbeda Namun Pada Intinya Super Semar Hanyalah Surat Perintah Biasa Untuk Koordinasi Pengamanan Jadi Nomor Sepuluh Jawabnya Dua Dan Empat C Gitu Ya Guys Ya Kita Lanjutkan Soal Nomor Sebelas Akibat Kebijakan Pemerintah Orde Baru Memberi Kelunggaran Bagi Masuknya Pengaruh Kebudayaan Asing Adalah Satu Penurunan Apresiasi Masyarakat Terhadap Kebudayaan Nasional Ini Betul Karena Rakyat Banyak Beralih Mengapresiasi Budaya Barat Lagu-lagu Barat Film Barat Dan Sebagainya Kalau Satu Benar Otomatis Tiga Benar Ini Budayawan Sulit Untuk Mengembangkan Kebudayaan Tradisional Betul Karena Lebih Diapresiasi Kebudayaan Barat Kemudian Perkembangnya Kebudayaan Kontemporal Yang Mengeser Kebudayaan Tradisional Betul Juga Dan Keempat Masyarakat Tidak Menjadi Produsen Kebudayaan Tetapi Cenderung Menjadi Konsumen Kebudayaan Asing Betul Jadi Nama Sebelas Semuanya Benar Jawabnya Adalah Inilah Konsekuensi Dari Kita Longgar Data Budaya Asing Bahkan Sampai Sekarang Longgar Sehingga Masyarakat Lebih Mengapresiasi Budaya Dari Luar Daripada Budaya Nasional Dan Budaya Tradisional Lanjut Nomor Nomor 12 Perbuatan Korupsi Koluswi Dari Podisme Atau KKN Di Lingkungan Pejabat Pemerintah Menjadi Salah Satu Penyebab Terjadinya Revolusi Indonesia Reformasi Di Indonesia Ini Benar Ini Salah Satu Agenda Reformasi Adalah Pemberantasan KKN Ini Sebab Perbuatan KKN Selain Menanggar Persep Keadilan Juga Merugikan Kepentingan Sosial Ekonomi Rehat Indonesia Ini Betul Jadi Nomor 12 Jawabnya Adalah Pernyataan Benar Alasan Benar Dan Keduanya Ada Hubungan Sebab Akibat Oke Lanjut Nomor 13 Mengapa Peranan Militer Dalam Pemerintahan Orde Baru Sangat Dominan Kita Tahu Militer Adalah Duasnya Hankam Pertahanan Keamanan Jadi Yang Empat Ini Nah Tapi Kenapa Pada Masa Orde Baru Peranan TNI Sangat Melonjol Yang Waktu Itu Adalah APRI Ada AU ALAD Dan Kepolisian Nah Karena Ditetapkan Sebagai Stabilisator Dan Dinamis Stabilisator Pembangunan Satu Dua Betul Dan APRI Karena Ada Dewi Fungsi Semuanya Kekuatan Politik Karena Dalam Dewi Fungsi APRI APRI Sebagai Ketua Kekuatan Pertahanan Keamanan Dan Kekuatan Sosial Politik Maka Banyak Jabatan Di era Orde Baru Termasuk Anggota DPR MPR Dan Beberapa Jabatan Strategis Seperti Menteri Gubernur Juga Banyak Dari Kalangan Militer Jadi Nomor 13 Jawabnya Adalah A Nomor 14 Alasan Ditinggalkannya Bentuk Negara RIS Untuk Kembali Ke NKRI Pada Tahun 50 Adalah Satu Sistem Pemerintahan Dalam Negara RIS Sangat Birokratis Dan Kurang Aspiratif Betul Salah Kalau Bingung Yang Tiga Belanda Tidak Mengakui Keputusan KMB Tahun 49 Betul Juga Ini Nomor Satu Berarti Betul Misalnya Tidak Mati Belanda Seharusnya Irian Berat Diserahkan Satu Tahun Kemudian Baru Selesai Tahun 63 Dan Banyak Hal Yang Ditingkari Belanda Jadi Satu Dan Tiga Benar Sekarang Dua Betul Negara RIS Lebih Banyak Memang Keputusan Negara Belanda Pada Waktu KMB Betul Dan Empat Arah RIS Tidak Puas Bentuk Pemerintahan Hasil KMB Betul Juga Nah Jadi Nomor 14 Seharusnya Sama Yaitu Apa Eh Gitu Ya Nomor 15 Transisi Transisi Kekuasaan Dari Kabinet Ali Kabinet Juanda Terjadi Melalui Kejalan Kekerasan Ini Tidak Tepat Ya Kabinet Ali Dari PNI Kemudian Kabinet Juanda Ini Ekstra Parlementer Karena Forum Artur Daripada Tidak Berhasil Mencuri Kabinet Maka Sukarno Maka Juanda Ini Sebagai Perdana Menteri Maka Dikatakan Perdana Menteri Ekstra Parlementer Dan Zaken Kabinet Artinya Apa Yang Mereka Ahli Di Bidang Masing Jadi Pernyataan Ini Salah Karena Tidak Ada Jalan Kekerasan Sebab Pasar Satunya KBJ2 Di Luar Jawa Dibul Pemberdayaan PLRI Dan Permesta Betul Karena Pada Masa Juanda Inilah Muncul Pemberdayaan PLRI Di Sumater Barat Dan Permesta Perjuangan Rakyat Semesta Pemerintahan Revolusional Indonesia Nah Ini PLRI Di Sumater Barat Permesta Manadu Sulawesi Utara Jadi Pernyatanya Salah Benar Adalah Di Gitu Ya Guys Soal Nomor 16 Kebijakan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Yang Diterapkan Pada Masa Reformasi Tetap Memberi Kewenangan Pemerintah Pusat Dalam Bidang Satu Militer Dua Moneter Tiga Keselesaian Luar Negeri Dan Empat Agama Nah Dalam Bidang Otonomi Daerah Otonomi Adalah Pemberian Sebagian Sebagian Kewenangan Sebagian Kewenangan Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Jadi Pemberian Sebagian Kewenangan Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Tidak Semua Kewenangan Nah Ada Beberapa Kewenangan Yang tetap Dipegang Oleh Pemerintah Pusat Yaitu Apa Militer Moneter Kedasar Pemerintah Dan Agama Jadi Nomor 16 Bidang Yang itu Diluar Itu Boleh Dilaksanakan Oleh Pemerintah Daerah Misalnya Kebijakan Pembangunan Sektoral Itu Pemerintah Daerah Boleh Menentukan Dalam Mata Ini Otonomi Daerah Adalah Daerah Tingkat 2 Kabupaten Atau Kota Lanjut Nomor 17 Pembangunan 5 Tahun Yang Dilaksanakan Pemerintah Orde Baru Pada Dekade 70 Dapat Dilaksana Dengan Baik Benar Ini Benar Sebab Pada Dekade 70 Pemerintah Indonesia Menekali Surplus Gronomi Akibat Arga Minyak Bumi Yang Tinggi Di Pasaran Dunia Betul Terutama 1974 Ini Ada Buming Minyak Bumi Dimana PNS Ikut Meraksakan Dengan Kenaikan Gaji Yang Luar Biasa Yang Dulu Awalnya Orang Tidak Mau Jadi Pegah Negeri Karena Gajinya Rendah Tapi Buming Minyak 1974 Ini Gajinya Dinaikkan Sehingga Banyak Yang Bermimpi Jadi PNS Jadi Jawabnya Ini A Ini Ya Alasan Juga Benar Jadi Pernyataan Benar Alasan Benar Keduanya Ada Hubungan Sebab Akibat Jawabnya A Lanjut Nomor 18 Pemberian Otonomi Khusus Pada Provinsi Papua Dan Aceh Merupakan Ini bukan Pertambangan Perkembangan Perkembangan Penting Perkembangan Pada Masa Reformasi Benar Karena Sebelum Itu Tidak ada Islah Otonomi Khusus Paling Otonomi Khusus Diberikan Pada Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Dan Daerah Istimu Jakarta Sebab Ini Pernyataan Benar Sebab Pada Masa Reformasi Promosi Timur Timur Melepaskan Dari RI Betul Melalui Sejak Pertama 1999 Di Era Perkembangan BCHBB Jadi Pernyataan Benar Alasan Pun Benar Namun Keduanya Tidak ada Hubungan Sebab Akibat Jadi Jawabnya Adalah B Selanjutnya Nomor 19 Pada Dekade 50-an Pemerintah RI Mengeluarkan Kebijakan Ekonomi Yang Dikenal Dengan Program Benteng Program Yang Dikeluarkan Profesor Sumitra Joy Haji Kusumo Di depan Saya Terangkan Ini Bersujuan Apa Satu Memperkuasai Tuan Suas Ini Tidak Inti Program Benteng Adalah Perubahan Dari Ekonomi Kolonial Ke Ekonomi Nasional Dengan Ingin Menciptakan Kelas Menengah Dari Pengusaha Peribumi Nah Maka Jawab Yang Paling Depan Yang Empat Saja Ini Dik Membentuk Kelompok Pengusaha Peribumi Yang Kuat Nah Untuk Membentuk Itu Ekonomi Gerakan Benteng Memberikan Kredit Bantuan Kepada Pengusaha Peribumi Namun Ini Terkendala Karena Pengusaha Peribumi Persifat Konsumtif Dan Satu Lagi Persifat Instan Nah Maka Program Benteng Pun Ini Gagal Gitu Gitu Nomor 19 Jawabnya Empat Saja Yang Benar Atau D Kita Lanjut Soal Nomor 20 Salah Satu Bentuk Reformasi Indonesia Adalah Kebebasan PES Betul Sebab Kebebasan PES Merupakan Bagian Dari Tema Utama Tentukan Mahasiswa Dalam Dementasi Pada Awal Reformasi Betul Kebebasan PES Atau Kebebasan Berpendapat Ini Sangat Diturut Oleh Para Wartawan Dimana Resim Odebaru Sangat Protektif Berbagai Informasi Yang Dapat Mengancam Stabilitas Nasional Nah Jadi PES Ini Adalah Satu Bilar Demokrasi Sehingga Memang Perlu Keterbukaan Jadi Nomor 20 Pernyataan Benar Alasan Benar Ada Hubungan Sebab Akibat Maka Sebenarnya Adalah Gitu Ya Dari Ya Dari 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 Terima kasih.